assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi dengan saya alam sehat ya ini kali ini saya akan mencari tanaman krokot ya rumput sejenis rumput nah ini krokot ya kita cari dulu rumputnya habis itu nanti kita cuci bersih nah kita cabut sampai akarnya ya ini nanti dicuci dibersih semua sampai akar-akarnya itu bersih bebas dari tanah-tanah debu-debu ya dibersihkan semua kalau sudah nanti kita akan rebus tanaman ini ya tanaman krokot yang kemungkinan dari saudara-saudara semua belum mengetahui kasiat dan manfaatnya tanaman krokot ini ya Mari kita simak video ini ini sama-sama ya nah tanaman krokot ini jenisnya ya ini tanaman ini banyak sekali manfaatnya ya untuk menyembuhkan penyakit diantaranya disentri diare itu diare yang diare akut itu ya radang akut usus buntu radang bayu darah wasir wasir berdarah itu bisa juga disembuhkan dengan tanaman ini badan sakit dan pegal itu juga bisa keputihan gangguan sistem saluran kencing sakit kuning atau hipatitis itu bisa disembuhkan dengan tanaman krokot ini ya cacingan serta sesak napas atau yang biji dan buahnya yang dipakai nah untuk ramuan ini nanti saya akan sampaikan ya ramuan ubatnya dan cara untuk menggunakannya ya untuk penyakit pencernaan seperti mah disentri hal bar krokot yang masih segar ya sebanyak 50 gram yang kita perlukan atau di habis itu di uapkan selama 3-5 menit ya kalau di uapkan lalu ditumbuk halus dan diperas hingga terkumpul air perasannya kurang lebih 150 cc ya set dan minum sebanyak 50 cc sehari 3 kali hingga sembuh gitu ya untuk penyakit pencernaan ya dan krokot ini untuk bisul ya lalu untuk yang sakit bisul minum teh krokot setiap hari sebanyak sepertiga cangkir teh ya hingga bisul dirasakan mengempis dan kering atau hilang sama sekali itu untuk bisulnya ya direbus dulu abis itu minum airnya setengah cangkir setiap hari 3 kali ya dan krokot untuk mengobati kencing darah ya kencing darah juga bisa diobati dengan krokot ini krokot yang sudah tidak krokot yang sudah dalam bentuk herba sebanyak 100 gram ya direbus bersama herba daun sendok sebanyak 25 gram habis gitu kalau udah direbus airnya udah mendidih saring airnya dari ampas herba hangatkan dan sewaktu masih hangat diminum ya kalau udah airnya hangat setengah di lalu diminum nah apa minum ramon ini bisa dilakukan setiap hari hingga kencing darahnya berhenti dan krokot ini juga untuk mengatasi jantung berdebar ya bagi saudara-saudara semua yang memiliki sakit jantung berdebar yaitu bisa ambil empat batang krokot dicuci lalu digiling ya empat batang itu dicuci digiling tambah dengan setengah cangkir air putih matang air putihnya yang udah matang ya dan satu sendok makan madu kemudian diperas dan disaring airnya lalu diminum untuk yang sakit jantung berdebar lakukan dua kali sehari hingga gejala jantung berdebar berkurang atau berhenti sama sekali ya ya ini untuk gugup dan gelisah juga bisa untuk sakit gugup dan gelisah ya krokot ini herba krokot segar sebanyak 25 gram yang kita perlukan ya dikukus sebentar lalu digiling halus dan diperas minum airnya air perasannya tersebut setelah tidak panas ya lakukan hingga gejala gugup dan gelisah tersebut meredah dan krokot ini juga bisa mengobati demam ya saudara-saudara bisa mengambil dua batang krokot dicuci dan direbus ya dua batang itu dicuci direbus tetapi tidak perlu sampai matang nah makan selagi hangat nah itu bisa dimakan lakukan hingga demam menurun tuh tanaman krokotnya bisa dimakan ya di rebusnya enggak sampai matang kira-kira setengah matang gitu kan ya dan ini untuk penyakit kuning ya krokot juga bisa mengobati penyakit kuning ataupun bisa untuk mengobati radang gusi hebat krokot ini kita ambil sebanyak 200 gram direbus nah kalau udah direbus didinginkan airnya lalu diminum lakukan hingga sakit meredah ya banyak sekali kan manfaatnya dari krokot tersebut nah ini borok dan radang kulit nah hebat krokot segar keambil segenggam dicuci bersih ya ditumbuh halus tambahkan sedikit garam oleskan pada bagian yang sakit nah itu sangat simpel agar sekali buatnya ya dan selanjutnya radang akut usus buntu ya kita ambil herbal segara segarnya krokot itu segenggam ya kira-kira dicuci bersih lalu ditumbuk dan diperas sampai terkumpul lebih kurang 30 ml air mililiter airnya itu air perasanya ya tambahkan gula putih secukupnya dan air matang yang sudah dingin sampai menjadi 100 mili lalu habis gitu kalau udah dicampur air bisa diminum lakukan tiga kali sehari ya dan krokot untuk mengatasi keputian nah untuk ibu-ibu yang ada sakit keputian bisa mencoba resep ini ya yaitu 200 gram krokot dijuice ya krokot sekadu dijuice yang baru dicabut itu dicuci dulu baru dijuice dan diambil airnya kemudian masukkan putih telur ya putih telur putih telurnya saja kuningnya enggak usah dimasukin ya lalu di tim makan selagi hangat ya Insya Allah keputian ibu-ibu semua bisa sembuh nah dan untuk kali ini saya membuatnya ini direbus ya jadi nggak bisa membuat tutorialnya satu-satu saya lebih mau bikin yang direbus saja sayap yang saya perlukan yaitu krokot buat segarnya ini serat kira-kira satu genggam dan airnya itu kira-kira satu liter ya Oke ini saya sudah selesai merebusnya ini warna airnya udah berubah juga warnanya udah minyak di warna pink ya nanti kalau udah airnya udah anget-anget bisa diminum ini ya Nah ini airnya udah berwarna pink kita ambil kita saring ya nanti hasilnya biar nggak tercampur dengan daun-daunnya tadi kan daun-daun krokot yang udah berguguran yang jatuh karena direbus nanti bisa kelihatan airnya seperti apa berita kelihatan jelas gitu ya Nah oke kita saring dulu ya Nah kita angkat nah ini airnya pink dan jernih ini kalau untuk rasanya rasanya tawar enggak ada rasa apa-apa enggak cuman rasa tawar segar gitu ya Nah itu enggak perlu tambahan apa-apa semua untuk pemanisnya ya gula ataupun krimber enggak perlu ya terima kasih Nah itulah tutorial dari saya atau resep-resep yang sangat bermanfaat dari tanaman krokot bagi yang suka silahkan diserti kepada kawan-kawannya saudara marahnya semua ya biar tahu kasih ada manfaatnya dari krokot ini ya dan jangan lupa di like comment share dan subscribe di alam sehat ini terima kasih yang udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati